Intro Hai Sobat Musik Lovers Kembali lagi di channel saya Ezra Mosaik Channel yang kusisian membahas musik dari segala penjuru dunia dan perkembangannya di Indonesia Kali ini saya akan memberi sedikit informasi tentang sejarah musik yang pernah ada Ezra Mosaik akan memupas tuntas Dengan singkat sejarah musik dari berbagai jenis yang diciptakan musia Sebelum saya lanjutkan silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan dapat memberikan informasi seputaran musik Menyukai jenis musik memang tidaklah cukup Jika belum mengetahui apa perhentian dan bagaimana seluk-buluknya Begitu bukan dengan musik jazz Video kali ini saya akan membahas secara singkat dan padat Sejarah musik jazz hingga perkembangannya di Indonesia Yang saya rangkum dari berbagai sumber Check this out Musik jazz dikenal berkat warga Afro-Amerika pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 Banyak dikatakan jazz berakal dari musik Afrika dan Eropa Dalam pembentukannya jazz tak bisa lepas dari baran orang kulit hitam di Amerika Serikat Pada awal tahun 1860 Sejarah musik jazz memiliki istilah jazzm dari Amerika-Afrika yang berarti energi Hingga pada tanggal 14 November 1916 Salah satu surat kabar New Orleans Times memunculkan tulisan dengan istilah jazz band Musik jazz merupakan jenis musik yang mengutamakan dan membedakan unsur improvisasi Musik jazz juga bisa menginfresikan berbagai perasaan dan emosi yang berbeda Mulai dari kebahagiaan hingga isaktanis Tidak hanya itu, musik jazz juga menjadi sarana untuk menyampaikan kebebasan Bagi mereka yang tertindas atau mendapat perlakuan yang tidak adil Salah satu ciri musik jazz dapat dilihat dari penggunaan alat musik jazz sebagai pengiringnya Seperti trompet yang pada saat awal digunakan Sampai perkembangannya memunculkan alat musik jazz lainnya Seperti gitar, piano, viola, dan lain-lain Salah satu legenda jazz yang dipercaya bahwa sekitar 1891 Seorang pemilik kedai cukur rambut di New Orleans Banda membel di bawah menyiap kornetnya Dan saat itulah musik jazz dimulai sebagai keberakan baru di dunia musik Klasik jazz sering disebut dengan New Orleans Style Aslinya baru-baru breastband yang ditambilkan di acara dance dan pesta-pesta pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an Pada tahun 1892, Candice Tommy Turpin menulis Harlem Ray Suatu komposisi aliran ragtime yang pertama kali diketahui Ragtime merupakan aliran musik jazz yang sangat milik karena tidak menyertakan improvisasi dan aura blues Ragtime dianggap sebagai suatu style jazz pertama Yaitu dari 1895 dengan musik Molly Maldon, Keith Ory, dan Jerry Rollmorton Di story file New Orleans sampai mendekati 1917 Selanjutnya pada tahun 1910, musik jazz menggunakan beberapa gaya jazz dalam musiknya Dixieland salah satunya gaya jazz yang paling awal dan paling terkenal di New Orleans Dalam gaya ini, musisi jazz akan menggunakan assembly alat musik jazz kecil yaitu clarinet, trumpet, dan trombot Tidak hanya itu, dalam memainkan sebuah lagu juga diiringi dengan drum, banjo, piano, tuba, serta string bass Pianer dari Dixieland style meliputi gitaris Eddie Condon, saxophonist Bud Freeman, dan trumpeter Jim McParlane Musik ini berkembang meliputi pemain trumpet dan cornet, seperti Joe Oliver dan Lee Samso Rekaman musik jazz pertama kali dilakukan pada 1917 Begitu rekaman diluncurkan, musik jazz langsung menyebar luas dan berkembang dengan sangat pesat Musik ini berlanjut melebarkan sayapnya selama era 1920-an Dan mulai disaingi oleh rahimnya gaya musik swing yang lebih banyak menggunakan instrumen pada 1920-1930 Dibandingkan dengan Dixieland, gaya swing lebih banyak memainkan alat musik jazz sebagai pengiring Kalau musik jazz tersebut adalah trombone dan saxophon, beserta pengiring menggunakan sonar bass, piano, drum, dan gitar Lalu muncul Dix Ellington Big Band sekitar tahun 1950 dan awan tahun 1930 Musik swing lambat laut meninggalkan akristal string dan memiliki untuk memakai yang lebih mudah Suatu aransmen yang lebih seru yang menghasilkan suara trompet dan instrumen yang memakai angin dan mengimprovisasi melodi Banyak musisi mempenguntulah setelah swing ini menjadi populer Sebagai contoh, Bing Crosby dan Frank Sinatra memakai band swing untuk memberikan efek yang sangat bagus dalam musiknya Miles Davis Bebop adalah salah satu aliran musik jazz yang mempunyai karakteristik unik Berupa tempo yang sangat cepat dengan mengutamakan improvisasi pada struktur harmoni daripada improvisasi pada melodi Pada masa The Great Depression sekitar tahun 1920-an dan 1930-an di kota Kansas City, USA, lahirlah Kansas City Jazz Karakteristik dari Kansas Stars ini yaitu gaya yang sangat soulful dan blues Lalu pada tahun 1930-an, gitar saksal Perancis Django Reinhardt adalah orang pertama yang berkenalkan gypsy jazz Yang merupakan keduaan antara swing, musik dansa ala Perancis, dan folk strain ala Eropa Timur Gaya ini juga sering dikenal dengan nama jazz ponotch Karakteristik utamanya adalah language dan stiff feel Pada era tahun 1940-an, para penggemar jazz mulai meninggalkan musik swing tone 30-an Selanjutnya, muncul sub-gender jazz yaitu musik bebop Yang dikembangkan di pertengahan 1941-an dan mulai dimainkan musisi terkenal dalam dua tahun pertama di Perang Dunia Kedua Pada musisi papan atas seperti Dizzy, Gillespie, Bud Powell, Charlie Parker, dan Thelonese Maung Yang sangat terimplirasi dari generasi sebelumnya seperti Atatum, Lord Heinz, Coleman Hawkins, Lester Young, dan juga Roy Eldridge Bagi hampir semua pemusik jazz dan juga peminat jazz di seluruh dunia Musik bebop diakui sebagai revolusi musik jazz yang paling menarik dan indah Karena dalam musik bebop, Anda akan menemukan banyak sekali improvisasi individual dalam permainan hot dan alat musiknya Format awal dari jazz bebop ini dipaparkan oleh duet Charlie Parker dan Dizzy Gillespie pada tahun 1941-an Bintang jazz bermunculan di era bebop Di antara mereka adalah Trumperter Kripot Brown, Freddie Hobart, dan Miles Davis Seksual kondis ada Dick Staregarden, Black Beeple, Johnny Griffin, Beeple Adams, Sony Stitch, dan John Cotton Tidak lupa, trombonis J.J. Johnson Pada awal 1940-an, aliran yang lahir dari campuran gaya bebop dan swing terbentuklah cool jazz yang dijuluki juga West Coast Jazz Aliran ini inovasinya banyak berasal dari pantai barat USA, terutama kota Los Angeles Musisi yang kontribusi penting pada gaya cool jazz adalah pemain trompet Mad Max Davis dan Gilles Evans Banyaknya penduduk keturunan Amerika Latin di Amerika yang membuat jazz berkembang beraliran jazz latin pada tahun 1940-an Aliran ini terkadang digabungkan dengan berbagai harmoni musik latin klasik dari Karibia, Eropa, dan Amerika Serikat Salah satu papan musik latin jazz adalah DC, Gillespie, dan juga Stan Canton Latin jazz di bagilang menjadi dua, yaitu Brazilian Latin jazz yang terkenal adalah bossa nova Dan Cuban jazz yang terkenal adalah vision antara musik Cuban dengan jazz Amerika seperti Chewbop Di balik keteranganannya, ada empat musisi besar yang berkuatan dalam evolusi musik jazz, yaitu Lewis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, serta Max Davis Memasuki era tahun 50-an, dominasi gaya bebop yang identik dengan gaya Charlie Parker Semakin kuat dalam banyak dominasi gaya pemainan musik jazz dan musisi-musisi pada era tersebut Di tahun 50-an, bahwa jazz itu adem dan kurang darah alias malemah Dimulai dari sebuah ruangan di West 50-50 Street yang merupakan tempat tinggal Gilles Evans Beberapa musisi dan komposer sering mengumpul dan melakukan diskusi untuk suatu inovasi-inovasi baru dalam musik jazz Gilles Evans dan Max Davis menciptakan suasana baru dalam musik jazz dengan gaya cool jazz Jazz Russell menciptakan suatu teori ledient chromatic concept of channel organization Dan Ganser Skuller bersama pianist John Davis mengembangkan gaya third stream Seorang pemain drum bernama Outback Blackley dan pianist Harris Silver Yang mengembangkan gaya pemainan hardbop Yang merupakan perpaduan antara ekspresi bebop dan pembangunan dari cool jazz Ross Davis sendiri kemudian mengembangkan apa yang dinamakan manal jazz Yang juga pengembangkan interdict jazz di mana change harmony dibanti dengan berbagai modus saja Dan gaya ini dimantapan oleh John Coltrane Yang kemudian nanginya akan berkembang menjadi gaya free jazz pada tahun 60-an Pada era ini, terutama di akhir tahun 50-an Sudah terlihat adanya pengembangan-pengembangan baru yang dilakukan oleh musisi-musisi muda pada waktu itu Yang juga gelisah untuk mencari ekspresi-ekspresi baru dalam musiknya Dan nantinya akan mengarah keperkembangan free jazz dan evangelist pada tahun 60-an Musisi-musisi seperti John Coltrane, Cecil Taylor, Hornet Coleman, Eric Dolphy, dan Steve Lacy Sudah mulai menonjol dan membuat ekspresi-eksperimen pada musiknya Setelah itu, keadaan Herbie Hancock di dunia musik jazz sangat bersinar Albumnya berjudul Emperin Eyeless 1964 dan Made in Voyage 1965 disebut sebagai album jazz terbaik keluaran tahun 60-an Musisi jazz fashion menggabungkan beberapa jenjah sekalibus Mungkin pianist Kate Jarrett akan berada di daftar pertama Bersama The Charles Lillard Quartet Album Forest Flower ini menjadi album jazz terbaik juga di era 60-an Lalu muncul musisi sangat pahir dalam bermain trumpet di era 60-an Dia adalah Winton Marsalis Pada 1970-an, jazz semakin dipengaruhi oleh jazz latin Artis seperti Jack Correa, John McNeilin, dan Aldi Meola semakin mempengaruhi genre dengan jazz fusion Untuk hibrida dari jazz rock fusion yang dikembangkan dengan menggabungkan improvisasi jazz dengan ritmi rock Instrument listrik dan suara pengurok yang sangat kuat Lalu muncul musisi Jimi Hendrix Pemain jazz fusion terkenal termasuk Max Davis, keyboardist Joe Zawino, Jack Correa, Harry Convoc, Fibonis, Jerry Burton, Dramar, Tony Williams, pemain viola, John Depp Van Lee Gitaris dari Carl Hill, Aldi Meola, John McNeilin, dan Frank Zappa Pemain saxophone, Vinnie Sorter, dan basis Jacob Pastorius, dan Stanley Kopp Pada pertahangan 1970-an, jazz funk menjadi populer Integrasi musik dan gaya funk, soul, dan R&B ke dalam jazz Menghasilkan penciptaan genre yang spektrumnya memang cukup luas Dan berkisah dari improvisasi jazz yang sangat kuat hingga soul, funk, atau disco dengan alasmen jazz, riff jazz, dan solo jazz, dan terkadang vocal soul Di era 80-an, salah satu aliran jazz yang cukup ngetrend adalah jazz fusion Sederet artis musisi yang menghiasi diantaranya adalah Li Rettenor, Dave Gretchen, Shadow One Atabe, Bob James, Spirogira, Chris Wolf Thinking, Cassiaopeia, Syacatac, dan Cicoria Sampai di akhir 90-an, karakter vocal jazz semakin populer Dan semakin diminati saat muncul seperti Michael Bubble, Nora Jones di awal 2000-an Sebelum kita lanjut ke sejarah musik jazz di Indonesia Dan perkembangannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya Perkembangan musik jazz di Indonesia memiliki sejarah yang panjang Masuknya musik ini di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang Eropa Mereka lah yang mengandalkan gaya musik baru ini lewat piringan hitam Dan milikan jazz band adalah band jazz pertama yang datang ke Batavia pada tahun 1919 Musik jazz pun mengalami masa populer di tahun 1950-an Di Surabaya ada grup Chains Brothers yang dibentuk oleh Teddy Chen Formasi band ini adalah Teddy sebagai pemain clarinet, Nico pada drum, bass oleh Joppy, dan Bubi pada piano Band ini juga punya additional player seperti Jack Lemmers Yang dikenal dengan Jack Lesmana dan merupakan ayah dari Indra Lesmana Banyak nama-nama musik jazz yang muncul di Bandung tahun 1950-an sampai 1960-an Di antaranya adalah Edi Karomai, Shady Kinzukra, Jop Talahu, Lea Masalane, Winnie Pablo, Adam Dove, John Leppel, Iskandar Musik jazz di Indonesia semakin berkembang di era 60-an dengan adanya televisi Jack Lesmana bersama Joppy Hitam mengisi pertumbuhan musik jazz di TVRI di era tersebut Sejak saat itulah jazz semakin dikenal luas berkat adanya saluran televisi Utamanya TVRI yang melakukan rakaman aca-ajas di selebriti studio Kebayoran Musisi-musisi muda di Jakarta bermunculan tahun 70-an sampai 80-an Di antaranya Irang Maulana pada gitar Peri Patisselano di bas Emong Raharjo saksofon Luluk Bermanto Biola Ule Patisselano pada gitar Radan Jeki Patisselano pada drum Bini, Li Kumahua, Tromondan Bass, Bambang Nuguroho Piano, Elva Sesyoria Piano Beberapa musisi muda lainnya mempelajari rock dan pushyat tapi masih dalam kerangka jazz Mereka adalah Yopi Hitam, Karim Suelya, Abadi Susman, Chandra Darussman, dan lainnya Dekade 1980-an hingga 1990 disebut sebagai enak mas penolongan musik jazz di Indonesia Pertanggahan tahun 80-an sampai 90-an, nama persen yang muncul Yang nanti mengutamakan musiknya sebagai New Age Namun beberapa komposisinya mendapatkan pop jazz bahkan latin Intales Manda, Domi Swendra, Prabu Di Darma, Yuki Darmawan, dan Pramada membentuk Karakatau Dan akhirnya kelompok ini bertransformasi menjadi Java Jazz Dengan mengganti beberapa personil Mereka seolah membangun segar bagi kelembangan musik jazz di Indonesia Tahun 90-an hingga sekarang Banyak sekali musisi dan kelompok jazz yang berbentuk Musik jazz yang dibawakan tidak lagi non-stream Namun hasil di instalasi berbagai musik seperti fashion, acid, pop, rock, dan lainnya Semua saja simak dialog, demak ujana, balawan, dan batut ethnic fashion Bali Launch, Andin, Syahrani, Tompi, Bertha, Malik, and Essentials, dan masih banyak lagi lainnya Musisi jazz biasanya banyak memunculkan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali Hal ini disebabkan arus musik jazz lebih banyak mengalir di sana lewat pertunjukan jazz Ada jazz, Java Jazz Festival, Bali Jazz Festival, sekolah musik jazz, studio rekaman, dan kafe yang menampilkan jazz Seorang yang juga berjasa melahirkan arus jazz ke Indonesia adalah Peter F. Gonta Seorang pemilik jazz dan pendiri pemberakarsa Java Jazz Festival Perkembangan musik jazz di Indonesia saat ini sangat beragam Hal ini terutama dengan adanya perkembangan teknologi Sehingga para musisi dapat berimporpisasi sekaligus bereksperimen dengan hal baru Selain itu, juga terjadi pergeseran celara musik di kalangan anak muda di tanah air Jika sebelumnya anak muda lebih menyukai musik berjanda hip-hop, rock, dan musik dance Kini jazz juga menjadi satu alternatif baru Musisi jazz baru di tanah air ini mencoba meramu musik dengan beragam peneran jazz Seperti musik jazz yang banyak dimainkan Beberapa nama menjadi idola adalah Kunto Aji, Raisa, dan Tulus Ada juga nama Reo Sidiq, dan Tesla Malak yang mendunia Musik jazz juga mempunyai fungsi untuk berobat ketahui Di antaranya meningkatkan kreativitas, meminimalisasi kecemasan, meningkatkan kejelasan, meningkatkan kesantrasi Demikianlah ulasan kali ini mengenai sejarah singkat yang dapat kami berikan Seputar musik jazz dan perkembangan di Indonesia Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat semua Thanks for watching, don't forget to subscribe, like, share, and comment Agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi sebesaran musik Nantikan video selanjutnya, bye Terima kasih